. Serangan roket hantam kilang minyak dekat markas militer Amerika di Suriah. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan oleh salah satu media Iran, pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 dilaporkan, bahwa serangan roket telah terjadi di dekat pangkalan militer Amerika di wilayah Deir Esor, sebelah timur sungai Efrat Suriah. Dari data yang dirangkum, disebutkan bahwa serangan itu dilakukan oleh kelompok oposisi yang didukung Iran, yang menargetkan ladang minyak dan gas Omar dan Kuniko di wilayah Deir Esor, Suriah, yang berada di dekat markas militer pasukan Amerika. Terkait serangan tersebut, pihak Komando Pusat Amerika atau SENCOM menyebutkan, bahwa serangan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran, merespon serangan roket ke arah ladang minyak milik Suriah yang berada di bawah pengawasan Amerika itu. Pihak militer Amerika mengklaim, bahwa ketika serangan terjadi, ikat kendaraan yang digunakan dalam serangan itu termasuk sejumlah besar amunisi yang digunakan berhasil dihancurkan. Sehingga tidak ada kerusakan pada ladang minyak. Pihak Amerika juga menyebutkan, Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran, tetapi kami akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan membela rakyat kami, kata pernyataan itu. Dari data yang dirangkum, pihak pemerintah Suriah menyebutkan, bahwa pasukan Amerika secara ilegal, terus melakukan aktivitas mentransfer minyak milik Suriah menuju wilayah Erbil, Irak. Dan dari sana, minyak-minyak tersebut kemudian ditransfer lagi menuju Amerika. Bayangkan bro, Bang Rambo dan para konco-konconnya mengacak-nacak negara lain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri. Sedangkan geng sambi-sambi dan para konco-konconnya sibuk merusak negara sendiri melalui pendapatan liar baking-baking judi. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan kabar militer dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.